Intro Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim meninjau pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di sektor perikanan di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bua Lemo pada Kamis 24 Juni 2021. Lokasi pertama yang ditinjau yaitu UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo. Tahun ini pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh dana alokasi khusus untuk pengembangan PPI Tilamuta sebesar 3,09 miliar rupiah. DAK tersebut untuk pekerjaan pembangunan fasilitas air bersih dengan nilai kontrak sebesar 142,5 juta rupiah, pembangunan dermagas 1,25 miliar rupiah, rehabilitasi tempat pemasaran ikan 408,7 juta rupiah, serta jaringan dan instalasi listrik sebesar 731,5 juta rupiah. Peninjauan dilanjutkan ke UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut dan Payau DKP Provinsi Gorontalo di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta. Di lokasi pembenihan udang Faname ini, Pemprov Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar 1,6 miliar rupiah untuk pembangunan unit produk benih. Di lokasi pembenihan udang Faname ini, Pemprov Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar 1,6 miliar rupiah untuk pembangunan unit produksi benih. Pekerjaannya antara lain meliputi rehabilitasi bak pendederan, rehabilitasi tambak pembesaran calon induk, serta pembangunan saluran pasok. Jumlah produksi ikan di PPI Tilamuta hingga bulan Mei 2021 sebanyak 548.752 kg dengan nilai mencapai 2,3 miliar rupiah. Tahun sebelumnya, total produksi ikan di PPI Tilamuta sebesar 1.073.143 kg dengan nilai sebesar 5,03 miliar rupiah. Sementara untuk produksi bibit udang Faname di UPTD BP-BLP pada tahun 2020 sebanyak 5.438.334 ekor. Sedangkan produksi untuk tahun 2021 selang bulan Januari hingga Juni sebanyak 3.893.000 ekor bibit udang Faname. Tentunya kita apresiasi kedua proyek ini telah berjalan dengan baik. Tujuannya adalah tidak lain untuk meningkatkan produksi perikanan di produksi korontalo ini sekaligus keberpihakan kita kepada nilai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati.